Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami Kuli Bangunan channel yang membahas tentang seputaran dunia bangunan untuk video kali ini kita akan membagikan cara pasang batako cepat, tepat, rapi dan juga kuat nah kita langsung saja dengan mas Jamal nah kita bisa lihat untuk mas Jamal ini dia cara pasangnya itu menggunakan perpil ya teman-teman atau menggunakan benang seperti ini kelihatan, ini benyangnya kelihatan ya teman-teman tapi untuk hasilnya, hasil pasangannya kita bisa lihat kita bisa lihat, nah ini hasil pasangannya teman-teman karena ini untuk pager, apa namanya pager rumah yang di sebelah luar jadi mungkin nanti enggak dipaster atau mungkin ke belakangnya dipaster tapi untuk hasilnya sendiri ini sudah kelihatan rapi dulu ini kelihatan teman-teman nah caranya seperti ini memang cara pakai perpil seperti ini sangat rapi ya teman-teman atau mungkin ini skill tukangnya teman-teman nah ini kelihatan jadi posisinya itu pas ditempelin di benangnya jangan sampai nempel benang kelihatan batakonya nah untuk posisi batako sendiri teman-teman itu biasanya apa namanya ngatang-ngatang atau nanti diisi ya teman-teman nah ini kelihatan jangan ditengkurpin kalau ditengkurpin nanti enggak ada isinya kopong isinya batako jadi ini nanti diisi adukan nah kelihatan teman-teman nah bedanya mas Jamal ini karena memang ini instruksi dari yang punya rumah untuk apa namanya enat keatasnya untuk melintang keatasnya ini enggak dikasih adukan nah ini kelihatan tapi untuk tinggi adukannya itu kisaran 1,5 cm ini kelihatan tebal jadi memang agak boros tapi memang kuat nanti kuat rapi dan juga teknik seperti ini memang cepat karena memang ini sudah terbiasa dengan menggunakan propil seperti ini teman-teman jadi ada banyak sekali apa namanya teknik-teknik untuk cara pasang hebel ataupun batako seperti ini teman-teman nah ini kelihatan nah ini kelihatan teman-teman sudah kelihatan rapinya nah setelah itu diambil adukanya biar rapi nanti dipleret dipleret itu bahasa indonesia ini di apa nih ya planet di planet nah di planet dipleret ini kelihatan di planet atau dipleret iya iya lah nah kelihatan jadi nanti setelah itu di planet di planet seperti ini teman-teman memang agak lama dikit tapi hasilnya itu rapi teman-teman nah semisal nanti belum di plaster itu enggak rontok adukannya enggak rontok teman-teman kelihatan nah tekniknya seperti ini nah setelah itu untuk yang tadi apa namanya bolungan daripada batako ini dikasih adukan seperti ini nah ini kelihatan nah seperti ini kita bisa lihat nah oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa di like komen dan juga subscribe agar video ini terus bisa berkembang dan channel ini bisa terus bermanfaat bagi teman-teman khususnya tukang pemula jadi teknik pasang batako dengan rapi cepat dan kuat itu kurang lebihnya seperti ini tetap semangat antisabat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu cedok oke mas jamal oke 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 Terima kasih.